Halo semua, balas gue eno, oke sesuai dengan thumbnail ya Ini adalah game bahaya, judulnya Summoner's Kingdom Goddess Dan game ini sudah ada di Playstore Indonesia Ya tentunya, isi dari game ini adalah, ya semuanya waifu sih dan... Oke, kita tau ya, ini game tuh pastinya pake AI Tapi pas gue liat sedikit untuk grafisnya pas battle, itu seriusan bagus dah juga Ya mulus ya, dan apa ini? Seriusan apa ini? Kita watch dulu aja kali ya Kita rescue, oh ya one of arc Cuman pas gue ngomong kayak gininya gak ada suaranya ya Tapi attack with your divine hand, oh divine hand Seperti itu kah? Dan apalagi ini seriusan, dia terluka kah? Tunggu, gue jadi inget game Omni Heroes ya Sembuhin kah lukanya disini? Oke, dan sekarang kita dapet karakternya Dapet karakternya Kayaknya gak gara gue main di emulator Jadi gak terlalu mulus, tapi gue liat gameplaynya di Youtube sedikit ya Pas di HP ini seriusan mulus parah Nanti kita liat untuk settingan grafisnya seperti apa Oke, kita langsung start battle aja Dan untuk gamenya Terus aja ini game pure mobile Dan juga ini game santai Battlenya sih mirip-mirip seperti King's Raid Iya, model-modelan seperti itulah ya Karena ini bener-bener full auto Tapi kita bisa manual untuk si skillnya Wuuuuh, X kalibah kah? Oke, settingannya udah gue rubah ke rata kanan Dan untuk grafisnya jadi seperti ini ya Yes, ini game mulus Dan gue dapet karakter baru sepertinya Tapi untuk 2 karakter lagi disini ada full armor ksatria Dan juga satu lagi Entah kenapa itu archer bawah apa ya Tapi terus aja karena ini game mobile Ini game santai Jadi di kanan bawah itu ada kayak auto Terus juga ada kayak 2x speed Bakal cukup banyak yang gue skip Dan juga terus aja ini ada fitur idlenya Yes Tapi by the way Ini mah dari 2 dimensi Sama 3 dimensinya ya Sepertinya emang dibuat sama AI deh Oke, save goddess Disini ada yang diikat juga ya Jadi gue emang harus pake divine hand gue Untuk ngetap si monster ini Kita tap Seperti itu Dan si goddessnya bebas lagi sekarang Dan Wuuu Oh, keren design karakternya men Serius yang keren ya nih Brunhild ya Oh ini nama-nama Dewa Dewi ya Dan untuk atributnya seperti ini Water, Mage, sama Smart Oh, tipe Brunhild ini kali ya Dia elemen water, Mage, dan juga intelijen Tapi kenapa harus diikat dulu? Dan juga disini ada yang diikat lagi men Clear stage 2 To rescue Nightingale Jadi kita emang Ya, bisa dibilang seperti Omni Heroes Yang kita emang nyelamatin Waifu-waifu gitu Chapter 6, Valkyrie Wuuu Kita bakal banyak nyelamatin karakter disini Dan untuk Brunhild Kita lihat untuk skillnya seperti apa Wuuu Waifu skillnya lumayan loh ini game Lumayan ya Wapun emang battlenya seperti ini gitu Dan Wuuu Kayak siapa ya? Kayak character Disney gak sih? Dan juga game ini Ya ada elemen bonus Ini mana ini sesuai atribut hero ya Kalau misalnya kita pake 5 atribut yang sama Kita bakal ngedapetin status Kayak damage 15% All risk Resist 5% Mungkin atau berapa itu? Resist 10 nya Terus juga HP 20% Dan juga crit Resist 100 Maksudnya apa itu? Dan juga ada elemen Dark and light Oke, langsung muncul First recharge Tapi sebelum kita coba First recharge Mungkin-mungkin ya Kita bakal nge-upgrade dulu Disi karakternya Dan Uh, bener-bener ini udah pada ada ini Karena untuk si musuh-musuhnya disini Udah mulai Susah ya Kita ke bagian hero Kita fokusin ke Brunehield mungkin ya Kita upgrade Ya, untuk tampilan manajemen karakter Seperti ini Turun dari tangga Keren ya Terus juga setiap karakter disini Oh, ini remove all apa ini? Gue gak tau remove all apa ini? Nge-remove Oh, ada slot equipmentnya Dan kalau udah level 10 ini bisa di-ascan Tapi gue gak punya bahan ascannya by the way Oke, kita lihat dulu ya Benefit Ini tuh Kemaren ya Kemaren tuh kalau gak salah Masih early access Oh ya, sekarang juga masih early access ding Gue cek di playstore ya Tapi udah bisa top up ini Monthly Monthly First Recharge Ya, ada VIP-nya terus aja Game seperti ini Smooth Sailing Lord Come Give Apa itu? Kok ada monkey segala? Untuk eventnya Ada event sign-in Kayaknya gara-gara gue download game-nya kemarin Terus baru dimainin sekarang Jadi ini masuknya kedua hari nih Hero Assembly New Saver Bonus Dan lain-lain Oke, banyak ya Cukup banyak eventnya nih Dan ini ada Goddess Siapakah dia? Dream Newcomer A Support Aprodit ya Waduh Bahaya seriusan Untuk diamond Ya Yes Gue udah ke hari kedua disini Dan gue dapet Siapa ini? Laurel Nym Semoga dia tipe healer ya Nice banget sih Tapi iya Gue dapet supporter nih Daphne Oke, kita level up Kita lihat ya Untuk gameplaynya Ada Daphne disini Ini kameranya Gak bisa digeser-geser ya Iya, harusnya di HP gak sih? Kayaknya emang harusnya di HP sih Biar agak panjangan ya Untuk si ininya Untuk si layarnya Oke Summoning Temple Sepertinya fitur gacha telah terbuka ya Langsung ke tempat gacha Dan kita langsung draw satu kali Seperti ini animasi gachanya ya Oh my god Ya ini mah dari kartu-kartu disini gak sih? Laurel Lay Dan Ya dia support Gue dapet support lah disini Atau Pasti dapet dia Dan Seriusnya ini siapa ini? Yang sebelah kanan siapa itu? Oh dia SSR juga ya Waduh Tapi ngopal lah ya Dan ini adventure Apa sih? Memory puzzle Kita start aja Complete the puzzle Hah? Puzzle gitu doang? Oh ini apa ini? Oh eh gampang Ini mah buset Ada ininya ya Bintang 3 Dan dapet tiket gacha kan? Coba kesini Why puzzle-nya kayak gini buset? Dan gue udah 12 biji sekarang Untuk si kuncinya ya Gara-gara fitur yang tadi Yes Gue nyelesaikan puzzle doang Itu semuanya nyelesaikan puzzle ya Jadi untuk 20 kali summon Disini kita bakal ngedapetin Epic 20 kali summon Nah kalau untuk ratenya Epic 5,3 SSR kan epic ya 5,37 Gede juga itu seriusan Tapi kita langsung aja gacha Yes Dapet kah kuning? Cleopatra bintang 2 Fragment Oke untuk formasinya Sementara seperti ini Gue ada 2 supporter Buset Dan untuk 2x speed Disini udah ada ya Yes Kecepatannya Seperti ini Game ini Sepertinya Tidak optimal di emulator sih ya Layarnya sepanjang ini Dan ini cuma 2x speed doang Gak ada 3x speed Atau 4x speed ya Saatnya Kita selamatkan Nightingale Itu dia Bahaya banget ini Difoto Ada fitur foto ya Game kayak gini ada fitur foto Dan kalau misalnya Kita ke hero Itu ada animasinya dulu Pas animasinya beres Baru Si slot gearnya ini Muncul Nah Dan itu ada fitur home Tapi kebuka di level 40 Gue baru level 9 sekarang Dan juga untuk di kingdom ini Ada banyak ya Kayak ini kebuka level 24 Terus Gue gak tau level berapa 11 Terus juga summoning pet 32 Wow lumayan banyak Oh di 12 nih store nih ya Dan ini banyak yang main ya Soalnya banyak notifikasi-notifikasi Mereka dapet dari gacha tuh Cuman gue harus Gacha Ya total 20 kali Biar ngedapetin 1 epic ya Dan disini gue pake 3 support dong Buset Gak apa lah ya Ya bakal gue skip sampe bisa 10 kali lagi gacha Oke Level 14 ya Dan untuk kode rhythm ada sih Kita coba ya Kode rhythm kebuka Kalau gak salah di level 13 Pas tadi gue cek di google More settings CDK Huruf besar semua gitu Beda server kali ya Tapi disini Oh gue dapet apa ini Siapa dia Vivian Terus juga kita claim all Ini sayap apaan by the way Evil wing Shadow the leg Oke Oke ini menu puzzle bahaya Itu bahaya Terus ada ini Oh Oke 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 Kita draw Kita bisa dapet VP nya langsung disini nih Nice 5 Dapet tiket gacha dong Gampang banget Dan di kingdom Ada fitur baru Castle Join lah ya Ini guild by the way Dragon darkness Oke Langsung masuk Nice Dan juga ini fitur PVE Chaotic Tower Kayak tower dungeon kah Kita coba lawan lah ya Ini mah lawan karakter lagi ya Auto pass Ah bisa auto Oh gue suka sih yang seperti ini Tapi bisa gak by the way Bisa ya Nice nice Ya ini kayak tower dungeon lagi sih Nah itu dapetin bahan asken Oh Naik ya Ah oke 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 Ini lawan karakter Cuman kita summoning Dan sekarang Pasti cuma ada 2 banner doang ya Friendship summon Dan juga advance summon Kita langsung aja draw 10 kali Untuk dapetin epic Oh kuning Siapa ini Gak mungkin dia kan Gue gak pengen lanang Asli Dia apa Gue dapet lanang Gue dapet tanker Lumayan lah ya Buset Dan summon 30 Untuk dapetin epic Oh nice Dan ini Apa itu Large gold pile Tapi ya Untuk video sampai seluruh aja Jadi inilah Summoners Kingdom Goddess Ya sekali lagi Ini emang game yang Cukup bahaya Gak cukup sih Tapi emang ini game bahaya ya Untuk desain karakternya Ini 3D Tapi Kalo main di hp Ini jauh lebih halus sih ya Kalo di emulator Ini agak-agak butek by the way Cuman ya ternyata Isinya gak cuman Kartu sewek doang Alias gak cuman waifu Tapi Ada lanangnya disini Secara gelis besar ini Untuk fiturnya Ya ini game mobile Bener-bener game mobile Terus juga full auto Terus juga santai pastinya Dan lebih ke game AFK sih ya Ya ini lebih ke game AFK Dengan gacha yang lumayan Rate-nya itu 5% lebih Tapi ini game sekali lagi Masih tap early access Jadi gue gak tau ini game rilisnya kapan Cuman udah bisa top up Dan kalo misalnya Kalian mau download Ya bisa langsung download Di playstore Indonesia ya Tapi ya Kalo suka videonya silahkan like Suka channelnya silahkan subscribe Sekarang dan kritik silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye